Pas aku lagi nulis karakter Tita, kenapa aku nawarin ke kamu, karena di tengah-tengah aku nulis aku tuh gak sengaja lagi buka sosmed Terus aku ngeliat foto kamu lagi preskon, kata dia gitu Tapi foto kamu lagi close up gitu, dari foto wartawan, muka kamu tuh lagi serius banget, terus lagi ngelirik gitu, jadi lagi gak senyum Aku langsung, dalam hati aku langsung kayak, oh Prilly ini Tita Prilly, hai ketemu lagi, ketemu lagi, halo mas Dwi, jadi mas Dwi Sasono ini adalah salah satu aktor favorit gue, dan MVP kita semua Gimana mas kemarin, volley, lo emang main volley dari lama? Enggak sih, gue lebih sebetulnya basket, main basket, tapi volley itu pernah lah, ya namanya kita di sekolah kan ada lapangan volley kan Pasti ada mata pelajarannya juga, ya itu aja sih nyobain disitu Berarti kemarin itu khusus emang latihan buat event kemarin doang tuh? Iya, kita waktu latihan sebulan, tapi jadwal latihannya Sabtu sama Minggu Udahannya gimana, lo malah jadi kayak pengen main mulu gak atau ya udah aja gitu Ya sebetulnya jadi seneng sih, pengen main lagi, cuman kan susah Susahnya kita harus ngumpulin ada 6 orang baru bisa main Kalau volley itu lapangannya ada yang nyewain gak sih? Nah, gak tau ya Harusnya ada sih Kayaknya jarang, justru malah kalau kita ke daerah-daerah dimana gitu ya Di RT mana gitu, ada lapangan volley gitu ya? Ya itu ada, pengen sih main gitu, kangen main Ya teman-teman di actors kan juga udah pada sibuk-sibuk gitu Ya 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 ya, boleh-boleh, nanti kita cari bapak-bapak RT yang mau main volley bareng lo ya masih Siap Prilly gimana Prilly? Dari mana lagi nih? Banda Neira Ngapain? Diving Seru banget dia, kayaknya Prilly sekarang kerjaannya ya Kerja, diving, kerja, diving, kerja, diving ya? Iya, kosong dikit berangkat Apa malah banyakkan divingnya sekarang? Balance, balance Kayaknya tiap ketemu dia terus naik kemana pasti abis diving disini, abis diving disini Udah separah itu ya? Seneng banget soalnya Apa sih serunya, apa sih? Seru loh, di bawah laut tuh kayak melihat dunia yang beda Ini, coba ya, tadi kita udah ngobrol dikit, cuman gue pengen kalian tau obrolan singkat kita tadi sebelum kita mulai Prilly, coba kasih tau ke mereka Hal apa yang paling bisa bikin mati kalau lagi diving? Ya, keracunan nitrogen Tadi setelah kita ngobrol justru malah bukan hal yang paling gue takutin loh, gue kira ikan loh Gak ada ikan tuh gak akan ngapa-ngapain kita Aku ketemu sama hiu blacktip, itu gak akan gigit kita gitu Dan hiu yang ganas itu bukan di perairan Indonesia, di perairan Indonesia tuh hiunya baik-baik Berdasarkan hiunya berdasarkan asas Pancasila sih Gak hiu perairan di kita itu, bukan yang agresif Karena yang agresif kan white shark Kita tau dari mana hiunya Ada jenisnya kan Tapi emang kita harus diafalin dulu berarti? Iya, kita kan ngafalin jenis ikan Pas sertifikasinya, ngafalin jenis ikan? Iya, pas ngambil license kan ada bab namanya fish identification Jadi kita akan ngafalin ikan, ngafalin karang yang berbahaya Kan ada fire coral yang kalau dipegang kita bisa gatel, ngebakar gitu Terus kalau yang lain-lain temen-temennya kayak pari, mantare atau uler? Uler bahaya, tapi kan kalau kita gak ganggu dia gak akan juga ngapa-ngapain kita Harusnya Sebagai server gimana mas? Iya bener-bener, karena kan ikan kan juga makhluk hidup Dan mereka mengerti banget tentang Budi Bekerti Tadi katanya dia takut padahal Tapi kalau gue ke bawah Emang gue bukan tipe yang ingin menjalani diving juga Karena gue sendiri pun juga takut gitu Iya, iya, iya Dengan bayangan gue ikan hiu itu makan karena nonton film dulu itu Film yang bikin kita parno gitu kan Tapi ngomong-ngomong Budi Bekerti tadi ya ini udah langsung disengkel ya sama Mas Dini Jadi kita bakal ngobrolin film terbaru kalian ya Yang bakal tayang kapan sih? 4 November 4 November Eh 2 November 4 November itu kayak inget Itu baru ditanya, itu lah tahun pernikahan gue Gue lagi tinggal takut lupa, kalau lupa masalah itu 2 November Budi Bekerti 2 November bakal tayang di Indonesia ya? Siapa yang mau cerita dikit nih sinopsisnya nih? Bapak mau cerita Oke, aku cerita ya Jadi Budi Bekerti ini bercerita tentang seorang ibu guru Guru BK Bimbingan konseling Dia itu sedang mengantri Mengantri di sebuah jual makanan kue putu gitu Untuk suaminya Tapi dia melihat Antriannya itu ada yang menyerobot Dia melihat itu dan dia menegur orang itu Dan kemudian orang itu marah, gak terima Cek cok dan akhirnya ada yang merekam itu Dan kemudian video 15 detik itu viral di sosial media Dan kemudian ya sudah lah Apa ya, mendapatkan perundungan dari netizen-netizen gitu ya Akhirnya berdampak kepada keluarganya Bu Prani ini punya anak 2 Namanya Tita dan Muklas Tita itu diperankan oleh Prili Muklas diperankan oleh Angga Yunanda Angga tapi totalitasnya disini Jadi jametnya Jamet banget dia Jamet itu jamet Jamet Natural jamet tapi ganteng sih Tapi jamet gitu Tetap ganteng sih ya Oh itu jadi sodaranya Prili Aku jadi suaminya Bu Prani Bu Prani diperankan oleh Ine Febrianti Ini anak dan bapak nih sekarang lagi di depan gue Yes Shootingnya kapan itu mas? Shootingnya kita tahun lalu ya? Tahun lalu Iya tahun lalu Iya tahun lalu ya mungkin di bulan-bulan ini ya Oktober, November gitu ya Di bulan Desember aku ingat banget Desember Berapa lalu mas shootingnya? Berarti November, Desember ya Shootingnya hampir sebulan Hampir sebulan? Hampir sebulan shootingnya Gimana Prili compare sama film yang lain? Kesulitan, tingkat kesulitan shootingnya? Sulit banget sih karena bahasa Jawa kan Pertama itu, pertama udah ada jarak tuh bahasa Jawa Aku Sunda Ambon Sunda Ambon beda banget Bisa bahasa Jawa gak tapi? Gak bisa sama sekali Belajar berarti buat film ini? Belajar 3 bulan buat film ini Dan bahasa Jawanya tuh bukan Jawa yang biasa kita denger Yang cuma sekedar dimedok-medokin doang ya Bagian aku itu ada kromo inggil Kromo halus Jadi bahasa Jawa halus banget ya Biasanya itu untuk berkomunikasi sama orang yang lebih tua Sama orang tua gitu Bahkan pas aku nge-post aku ngomong kromo inggil aja Komen-komennya tuh kayak Gila gue yang orang Jawa aja gak bisa Ini mah nenek gue yang biasanya bisa bahasa Jawa ini gitu Oh Jawa halus gitu ya? Iya jadi bener-bener gak ngerti pas baca skenario apa ini artinya Gak tau jadi bener-bener harus tau artinya dulu kan baru kita bisa masuk ke emosinya dan segala macem Kalau Mas Du emang bisa bahasa itu? Gak juga Gak juga sih Memang ya apa ya Buat gue itu bahasa Jawa itu kan ya luas ya Ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Tengah aja juga banyak gitu Tapi ini khususnya spesifik di Jogja Kita fokusnya ke situ Karena Regas, director juga sekaligus penulisnya Dia juga orang Jogja Jadi kalau Prilly kan emang kebutuhan dia ada Ngobrol sama orang yang lebih tua gitu Kalau aku lebih banyak sama istri Jadi ya komunikasi lebih kayak kehidupan sehari-hari Itu yang dicari gitu Supaya bener-bener sangat realistis gitu Jadi ini film kemarin dapet 17 nominasi ya Mas ya? Iya alhamdulillah 17 nominasi di Toronto International Di FFI? FFI Di FFI dapet 17 nominasi World premiere-nya di Toronto World premiere-nya di Toronto International Film Festival Gimana kemarin di sana? Ceritain Prill Di sana seru banget Pertama kita kan gak nyangka ya Kalau misalnya film kita bakalan segitunya juga Buat orang sana gitu Karena kan mereka juga kayaknya gak relate sama budaya kita Atau gimana Tapi studio kita selalu full Kan kita dua kali screening Yang pertama sama yang kedua tuh full Terus bukan masalah full-nya aja Respons mereka pas nonton filmnya gitu Kan aku nonton di tengah-tengah mereka kan Ketawa-ketawa sama jokes-jokesnya Kan aneh banget ya Ternyata relate sama jokes-jokes kita gitu Receh-receh banget nih modal jokes-nya Terus nangis Nangis abis itu pas kita Q&A Rebutan semuanya mau nanya Jadi kayak Oh berarti mereka emang merhatiin dan Sangat suka gitu sama filmnya Terus tiba-tiba pas kita udah selesai screening Kita santai kan jalan Ada yang ngeberhatiin kita kayak Wait I just watch your movie gitu kan Wah langsung dong berasa kayak Ih gue dikasal disini gitu Habis itu dia nge-review film Jadi dia lagi ngantri popcorn Terus gak jadi ngantri Dan dia kayak langsung nge-review film kita Bilang kayak selama di TIF Film kita lah yang dia paling suka gitu Dia ngerasa ini film bagus banget Relate banget dan segala macem Pokoknya mereka muji-muji kita lah Terus tiba-tiba ada orang yang ngantri popcorn Kayak nguping kita gitu kan Abis itu nanya Where is the movie again gitu kan Kayak oh andragogi Terus nyari dia nyari tiketnya Padahal udah gak ada Jadi kayak berasa apa ya Dihargai banget disana gitu Kita kan sebagai satu-satunya Karya dari Indonesia yang kesana Terus dihargai banget Secara review Terus juga mereka Abis itu tepuk tangan sambil berdiri Setelah film Terus kita ketemu sama banyak film makers Dan aktor-aktor lain yang juga Ngasih apresiasi buat karya kita Itu luar biasa banget sih Tapi ini juga ceritanya sih Relevan banget ya menurut aku ya Dengan apa yang terjadi sekarang Jaman sosial media Sesuatu bisa viral Padahal belum tentu cerita utuhnya sama Dengan hal yang viral Emang kayaknya orang luar juga sama aja kali ya Benar Banyak juga kejadian di luar Mereka pun juga ya Mereka juga bilang Banyak yang ngalami hal yang sama juga Seperti itu Ada yang bilang Ibu saya guru Dan saya mengalami hal yang sama Soal cancel culture itu Jadi kayak sebuah penghakiman Dari masyarakat gitu kan Atas dikira perilakunya Yang di luar normal gitu Padahal Hanya dari video Cahanya 15 detik aja Jadi kan tidak tahu secara Sebabnya apa sih Gitu kan Ya semuanya kan ada akibat Karena adanya sebab Tapi sudah banyak orang yang Kayak apa ya Membuat asumsi gitu kan Ya merasa benar Mau nimbrung Tapi belum tahu Sebabnya apa ya Itu yang dialami keluarga Bu Pram Tapi sebenarnya kalau kalian ingat ya Mas ya Gak tahu nih Pril ingat gak Dulu itu sempat ada Ada kasus sempat viral Aduh lupa lagi Kayak ada anak cewek gitu Anak SMP atau apa gitu Viral satu Indonesia Ternyata Setelah viral Ternyata beberapa Minggu kemudian tahu Ternyata cerita dia itu bohong gitu Apa ya dulu ya Yang dia dibully bukan ceritanya Audrey ya Dia apa sih ceritanya Justice for Audrey ya Oh iya dia ceritanya dibully Tau-taunya dia yang ngebully ya Iya pokoknya kurang lebih Jadi sebenarnya kan Emang ini cerita yang Emang bisa relate banget Kayaknya ya Sama orang sekarang ya Kayak gimana Sosial media itu Bisa membuat satu orang Ngeframing dirinya Atau ngeframing orang lain Dan ngebuat orang lain Itu bisa dibenci sama satu negara Kayaknya serem banget kan Kalau gak digunakan dengan baik Sosial media itu kayak power Yang kalau dikasih Sama orang yang salah Itu bisa menghancurkan banyak orang Ya 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 So punya followers yang banyak It's a big responsibility Menurutku itu pentingnya Budi Pekerti dalam bersosial media Karena kita kan juga Dulu di sekolah Kita diajarkan dari rumah Bahkan dari orang tua Kita mengajarkan Tapi kan dalam realita yang nyata Dan ini kan bersosial media Kita berkomunikasi Dan perlu ada juga Tata kerama dan sopan santunya Menurutku ya Mas lucu nih Ini seru nih Kalau Mas Dewi ya Mas Dewi ngeliatnya Anak-anak sekarang Gimana tuh Mas Main sosmed Soalnya kan kayaknya Sebenarnya main sosial media Kayaknya gak diajarinnya Di sekolahan ya Memang Memang Mereka sesukanya mereka aja Filternya nih sebenarnya Memang menurutku gitu ya Salah satunya ya film ini ya Film ini wajib ditonton sebetulnya Khususnya anak-anak yang sudah Bersosial media Ya ya Gitu Karena memang gak ada pelajarannya Dan menurutku perlu ada pelajar aja nih Ya Di sekolah gitu ya Saat mungkin SMP Sudah dia megang Dia megang handphone Dia udah bersosial media Perlu ada pelajarannya gitu Karena ini ya Kalau misalnya film itu kan ada lembaga sensor film ya Tapi kan kalau sosial media Gak ada lembaganya nih yang Benar Yang ngefilter si Si influencer-influencer tadi itu Ya makanya harusnya Di lingkungan yang paling dekat dengan dia sih Misalnya sekolah Atau keluarga gitu Kayak ada Pengetahuan yang harus mereka tahu Bahwa kalau mereka berbuat kayak gini Ini loh impactnya Ini juga berpengaruh loh Ke branding kalian Sebenarnya kalau di kuliah Dipelajari ya Especial kalau kita kuliah komunikasi Itu sekarang udah masuk tuh Sosial media Tapi kan sebenarnya Gak harus kita harus nginjek Bangku kuliah dulu Baru belajar kan Harusnya kan udah dari SMP lah Itu harus dikasih pelajarannya Bapak Dwi Karternya disana gimana Pak? Disini Aku sebagai Pak Didit namanya ya Pak Didit itu Dia Seorang apa ya Wira swasta Dia mencoba usaha apapun Tapi selalu gagal Dia mencoba usaha batu akik Gagal Apapun Gagal Gak pernah sukses Sampai akhirnya dia mengalami depresi Dan kejadiannya kan juga Settingannya kita lagi pandemi kan Jadi Mengalami lah dampak Daripada pandemi Stres berat Dan menuju ke bipolar Pak Didit ini Jadi ya kurang lebih Ya apa ya Memang Memang proses pengobatan Juga ke Seorang psikiater Dan psikolog Terus juga disini Anak-anaknya Khususnya Tita Tita ini sangat dekat sekali Sama bapaknya Dia yang ngurusin bapaknya Di rumah Karena si Siapa Si Muklas Si Angga Banyakan dia sibuk main di luar Dan Bu Perani kan juga harus kerja Jadi ya Ya mereka Mereka anak-anak ini Menjagalah kondisinya Supaya gimana Pak Didit ini Jangan sampai tahu Kondisi yang dialami Oleh keluarganya Oleh keluarganya Kalau Prili gimana Karakternya disitu Karakternya ini Beda banget Karakter aku di dunia nyata Jadi stress banget Pas harus mainin ya Dia tuh Tita tuh anak yang Introvert ya Introvert Dan introvertnya itu Jadinya kelihatannya Dia tuh cuek banget Karena dia punya dunia sendiri Dia jarang Mengkomunikasikan Perasaan dia Atau pendapat dia Di keluarga Dia tuh sayang Sama orang tuanya Tapi gak kelihatan gitu Kecuali ke bapaknya Baru kelihatan Karena dia selalu kayak Concern sama keadaan bapaknya Pokoknya kalau ada kejadian apa-apa Bapak jangan sampai ini Bapak jangan sampai ini Jadi justru lebih ke bapaknya gitu Daripada ke ibunya Terus Tipe anak yang Anak band gitu deh Dia anak band juga Si Tita Tita nya Anak band Ditindik ininya Terus bahkan lirik-lirik dia itu Mengeritik pemerintah Oke Mengeritik pemerintah Mengeritik orang-orang kaya Mengeritik orang-orang kaya Mengeritik pemerintah Tapi di satu sisi Dia juga Harus Harus ngebantuk keluarganya kan Gitu dia Usaha thrift shop Jadi kayak apa yang dia lakuin Sama apa yang dia kritik tuh Gak sesuai Tapi dia terpaksa Karena dia harus menjalani hidup Dan semuanya itu terdampak Gara-gara yang video viral Si ibunya Benar Jadinya orang tau Jadi Oh lu ngeritik orang-orang kaya Dan ngeritik kapitalis Tapi lu jualan thrift shop Harganya lu tinggiin Gitu-gitu lah Tapi ini premisnya Fresh banget loh ini ceritanya Iya fresh banget Dan maininnya pun Aku semangat Karena ini sesuatu yang Gak pernah aku mainin sebelumnya Dan Pas kita belajar Aku reading ini tuh Kayak belajar acting lagi Karena kan biasanya Peran aku kalau nangis ya nangis Marah ya marah Seneng yang seneng Diliatin gitu ya Di muka gitu Kita tuh gak boleh Dia senyumnya cuma tipis banget Terus kayak Nangis harus ditahan Ada adegan yang dimana Aku harus nangis gitu Pokoknya gak boleh keluar air matanya gitu Tapi orang harus tau lu sedih gitu Harus tau lu tuh sebenarnya tepuruk gitu Terus kayak Ya semau Bener-bener yang kayak Diem Cuek gitu Jarang senyum Gak bisa berekspresi Kayak orang-orang normal Malah jadi dapet challenge lagi ya Jadi dapet challenge lagi Mas Dwi Kalau misalnya Mas Dwi itu Kalau pemilihan karakter Biasanya Gimana sih Karakter apa aja yang kira-kira Mas Dwi kayak Oh ini kalau gue ditawarin gue pilih nih Oh ini kayaknya enggak nih Kurang lebih sih Karakter yang gue mainkan itu Apa yang pernah gue lihat Selama hidup gue ya Apakah itu orang di sekitar gue Apakah saudara Apakah teman Apakah dimana Atau itu terkait dengan Dengan apa ya Dengan diri gue sendiri Tapi kalau seperti yang Pak Didit ini kan Gue belum pernah mengalami Ini gitu Menuju ke bipolar Tapi secara depresinya Depresinya gue pernah mengalami juga Depresi yang Titik terendah dalam hidup gue Dan setiap orang kan pasti punya itu Nah kalau untuk Tadi pertanyaan lo Bagaimana mendalami karakter Dari setiap peran Pastinya proses sih Penggaliannya dulu Background karakternya Kita cari dulu seperti apa Kayak disini sama Woregas Lebih banyaknya diskusi gitu Kita mencari tahu Sebab akibatnya dulu Sebelum menikah sama Bu Prani Pak Didit ini apa sih Bagaimana ceritanya bisa kenal Sama Bu Prani Dan sejak kapan dia mulai depresi Nah itu yang kita gali Walaupun gak dimasukkan ceritanya Kedalam film Tapi akan ada energi itu Ini kan terkaitkan energi kan Film ini gitu Dan kita menggambungkan Masing-masing karakter ini Punya energi-energi yang kuat Dan Regas sangat detail banget Ya ke siapa Ke Angga Ke Ina Semuanya pun juga Kita merasa apa ya Kalau gue pribadi ya Ada titik yang gue gak pernah merasakan Kepikiran untuk ke itu Dari emosi Dan dari gestur gerakan Gak pernah melakukan itu Jadi kayak Regas membuka Lagi layer yang Rens baru Iya Gue belum pernah merasakan itu Dan ternyata Pas saat nonton Emang bener Kata Prilly Kita tuh gak pernah melihat Hasilnya Kita take Kita ngeliat Kayak apa gak pernah Bener-bener waktu di Toronto kemarin Itu bener-bener pertama kali Kita semua nonton Oh sebelumnya kalian belum pernah ada preview Belum pernah nonton Oh gitu Emosional banget Makanya pas kemarin premiere Parah sih Prilly kamu gimana Pas pertama kali ditawarin Sama Regas buat ini Kamu ngerasa cocok gak Kayaknya bisa Pertama aku kaget Karena Gini ya Aku sebagai aktor Punya insecurity sendiri Aku ngerasa Aku tuh gak akan pernah dilirik Soal festival Karena image aku yang Aku selalu mainin Karakter-karakter yang gitu-gitu aja Dianggap sama orang Atau Ya udah Film yang komersil Kayaknya gak festival banget Kan ada Yang mengkotak-kotakan seperti itu Aku gak tau juga Jadi Aku waktu itu Pernah melihat Karegas memborong Piala Citra Aku kan waktu itu Duta FF Jadi pas Si Karegas memborong Piala Citra Aku melihat Dan aku tuh Ngomong kayak Gila gue kapan ya Bisa diajak kerja Sama orang-orang ini Karena Kayaknya sampai sekarang Gak akan dipercaya Padahal Aku juga mau Explore Mau juga belajar Ini mas Dwi Ini mas Dwi sekelas Sekelas Prili aja Masih insecure juga ya Ya pasti dong Karena kan Kalau udah nyebur di industrinya Memang ada suara-suara Kayak gitu kan Pas Karegas tiba-tiba Whatsapp ngajakin makan siang Jadi awalnya Karegas tuh nge-review film aku dulu Dan revie-nya panjang Yang bener-bener Ya ampun Dia berarti Thoughtful banget Nge-review bukan yang Cuma sekedar bagus Gini-gini Dikupas tuh semua tuh Dia nge-review film aku Terus kayak Ih Dia nge-reviewnya Sampai sepanjang ini ya Ini banget seneng banget Terus tiba-tiba diajakin Makan siang lah aku Tiba-tiba jadi gini Aku udah kayak deg-degan banget Mengapain nih gitu kan Aku tuh punya cerita film Dia ceritain tubuh di pekerti Dan aku udah jatuh cinta banget Sama ceritanya Karena aku ngerasa Aku pernah di posisi ibu perani Gitu kan Aku pengen kau meranin ini Tita ini Terus dia bilang Pas aku lagi nulis karakter Tita Kenapa aku nawarin ke kamu Karena Di tengah-tengah aku nulis Aku tuh gak sengaja Lagi buka sosmed Terus aku ngeliat Foto kamu lagi preskon Kata dia gitu Tapi Foto kamu lagi close up gitu Dari foto wartawan Muka kamu tuh lagi serius banget Terus lagi ngelirik gitu Jadi lagi gak senyum Aku langsung Dalam hati aku langsung kayak Oh Prilini Tita Dia langsung gitu Jadi kan aku kayak Serius gak sih Tapi dalam hati aku Tapi itu di foto doang Belum tentu loh Aku nanti ada yang seger gitu kan Terus Emang karakternya gimana Karakternya gini Wah Kak itu beda banget Sama karakter asli aku Aku tuh gak gitu banget Tapi ya Terus dia ngomong gini Maukah kamu berlayar Bersamaku Itu kalau aku punya pacar Cemburu pasti pacar aku Ada suradara nawarin Maukah kamu berlayar Bersamaku Agak dramatis ya Iya dia tuh Puitis banget Saya kayak Mau deh Kak Karena aku tahu Ketika Kak Regas nawarin aku Aku yakin dia pasti akan Membantu aku untuk berproses Jadi sesusah-susahnya karakter Dan setakut-takutnya aku Meranin itu Aku yakin Di tangan dia tuh Dia akan ngebantu aku banget Karena cara dia ngajak kita Tapi dibully sama satu Indonesia Aku gak kenal Sama orang itu Tapi dia terkenal Dan dia viral gitu Terus aku DM dia Aku DM dia kayak Hai Semangat ya kamu Dia juga bingung Kalian ngapain sih Ini orang DM gue gitu Tiba-tiba gak ada angin Gak ada hujan Di DM Prili gitu Iya Semangat ya gini-gini Pokoknya kamu gak usah dengerin Nomongan orang Pokoknya aku akan terus Ngedukung kamu Aku ngerasa aku perlu Ngelakuin itu Karena aku tahu Rasanya dibully sama satu Indonesia Untuk suatu hal yang Sebenarnya Mereka gak tahu Apa-apa soal hidup kita gitu Dan Support system Sekecil apapun matter Kalau saat kita lagi jatuh Kayak gitu Mungkin Keliatannya cuma DM Biasa gitu Atau mungkin aku yang ngelakuin Yaudah DM aja gitu Tapi buat dia yang nerima notifikasi itu It's something Yang menguatkan gitu Karena pada saat aku dibully Aku Telepon dari teman-teman aku Nanyain kabar aku Dan menguatkan aku Itu matter banget Dan Akan selalu aku ingat Jasanya gitu Kapanpun mereka butuh aku Aku ada deh Karena di saat aku jatuh Mereka lo yang nelfon-nelfonin gue Nanya kabar Dan Menyemangati gitu Jadi kayak Itu DM yang Cuma kayak beberapa detik Kita ketik Tapi buat orang yang lagi di cancel Itu beruntung Apa sih Itu berarti banget Makanya aku kalau ngeliat orang yang di cancel Walaupun dia kelihatan salah pun Aku akan tetap Berempati gitu Iya Karena Iya dia salah Tapi kita siapa sih Ngejudge dia Tapi sebenarnya kita hitungannya masih di Indonesia loh Cancel culture itu Kayaknya paling parah Kayaknya di Korea ya Iya Di Korea kalau udah sekali kena cancel culture Karirnya udah selesai Karirnya selesai dan Bisa bunuh diri kan banyak Kasus-kasus kayak gitu Ya karena kalau di Korea Kalau bad publicity Is bad publicity Kalau di kita kan Sometimes bad publicity Is a good publicity Gitu kan Ya sometimes sih Kayaknya always Always ya Jadi orang yang viral-viral Justru malah kayak Oh malah gain fame dari situ Dan malah kayak Tanggung lah Dijelek-jelekin aja sekalian Gitu kan Ya mental kita mungkin siap Dan seperti itu Tapi mental orang luar kan Gak kayak gitu ya When you got canceled You got canceled Mas Di gimana Mas Di Pernah familiar gak dengan cancel culture Sebetulnya Keluarga gue yang merasakan itu Dampak dari perbuatan gue Ya ini sempat gue tersandung kasus kan Karena itu kan Masalah gue Tapi yang mendapatkan itu Sebetulnya istri dan anak-anak gue Mereka harus dihadapkan dengan Situasi Yang dari social media Dan sebagainya lah Gitu Jadi ya Gimana ya Ya sebetulnya Sangat 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 menyedihkan Dan pernah merasakan juga Seperti itu Gitu Tapi ya Mau gimana lagi Kalau dari sisi gue Dan kita Yang sudah bisa melewati itu Itu bagian dari proses Perjalanan hidup Yang harus dilalui Ya kan Bagaimana kita bisa bertahan Dan kita bisa melalui itu Untuk menjadi lebih tangguh Gitu kan Ya ini kan bagian proses pembelajaran Hidup kita kan Ya kita terus belajar 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 untuk semakin lebih bijaksana Gitu Dan akhirnya kita nanti Setelah merasakan itu Kita akan punya rasa empati itu Terhadap orang lain Bapak ini ternyata serius sekali Kan Kan serius kan Nonton-nonton di serius kan Lucu kan Terus kita berdua kayak Kita merasakan Tapi speechless Bapak banget Serius dan serius dan penyayang Jadi di lokasi Gue juga suka curhat Pribadi-pribadi Tapi emang kebapak banget Tapi kadang-kadang gue suka Lupa gitu Habis itu ngomong apa Tapi ini Tau full banget Tapi emang yang Yang Mas Dwi bilang itu Emang Makanya tadi gue bilang Ini salah satu mungkin film Yang akan Apa namanya Langsung gue tonton Begitu keluar Karena ceritanya Sangat relevan banget nih Sama keadaan sekarang Betul Si Angga gimana dia Perannya disana Lucu banget Jadi jadi Mas Jamet Gue sih gemetnya gemet Pengen cintakan Dia tuh icebreaker-nya Di film ini Jadi karakter dia itu Adalah Jamet Yang Jamet Influencer Jamet Influencer Jamet Jadi dia Jamet Tapi dia influencer Terus konten-kontennya dia tuh Healing Si Angga Jadi dia ngajarin cara healing Tapi cara healingnya Terinspirasi dari binatang Jadi misalnya Binatang kangguru Dia itu gini-gini Pokoknya dia itu Kontennya ngajarin kita Untuk healing lah Tapi dia sendiri ngaco Gitu kan Jadi kayak Ya gara-gara bu Prani viral Akhirnya karakter Angga juga Sebagai influencer di Social media Dia juga terancam gitu kan Kredibilitasnya Di situ ceritanya kalian keluarga menengah gitu ya Mas Iya Apa namanya Sebenarnya kan gak gampang ya Prilly Kan Prilly pasti tau lah Ketika ada orang yang Mentalnya kena Gak semua keluarga sadar Untuk membawa itu ke profesional Iya Di keluarga itu Yang sadar Siapa Tita? Jadi Bu Prani itu Tokoh yang sangat kuat banget Jadi di saat dia dibully Dia gak terganggu mentalnya Yang gimana-gimana Tapi justru Dia itu caretaker Ini gimana nih Supaya keluarga gue Justru yang mentalnya gak terganggu Karena justru yang akan Terdampak justru keluarganya ya Apalagi Bapak Bapak bipolar Selain itu Bu Prani kan juga Dia seorang guru Guru Dan Pencitraan Kredibilitas sekolah ini Juga terancam Iya Jadi sebenarnya Dia tuh disini Bukan yang kena mental atau apa Karena dia Ya udah dewasa Udah lebih tenang ya Cuma dia justru kayak Gimana supaya Kredibilitas saya sebagai guru Tuh gak rusak Gara-gara berita bohong ini Sekolah Dan orang tua murid tuh Gak yang marah atau apa Dan suami dia Aman-aman aja nih Karena bipolar Karena ketriger Dan anak-anak gue nih Jangan sampai ikutan Dibully juga Jadi lebih kayak gitu sih Malah sebenarnya Ya yang concern sama mentalnya Bapak Pasti Tita kan Yang selalu ingetin Pokoknya Bapak jangan sampai tahu Nanti dia depresi Nanti dia gini gitu Jadi dia yang lebih baper Kalau Bapaknya kenapa-kenapa gitu Ah seru banget ini Siapa aja Bapak Yang main disitu case-nya ada siapa aja Ada Bu Ina Ada Angga Ada Ako Padui Ada Omara Ada Ari Lusmana ya Ada Ada siapa lagi Ari Lusmana kan nyebelin banget Di trailer kan dia Sebagai orang yang menyebalkan Dan disana tuh ada Aktor-aktor Jogja juga Yang main Aktor-aktor Jogja Susahnya pemain aktor Jogja Settingnya di Jogja ya mas ya Jogja full Ada Silahkan kalian Promo filmnya dong Bapak coba Gue pengen nonton bareng Kapan sih disini Datang dong Udah diundang dong Pasti Ya 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 Tanggal 30 ya Gimana Silahkan Bapak Gak sabar Gimana ya Film ini tuh Kalau Kalau bukan aku yang main Aku akan nge-rate film ini Di rank tertinggi Harus ditonton sama aku Sendiri Dan harus ditonton sama banyak orang sih Karena Biasanya kan yang viral itu Public figure Tapi di jaman sekarang Siapapun bisa viral Walaupun bukan public figure Dan kadang kita tuh gak sadar Orang yang bukan public figure Tuh gak punya kesiapan Untuk menerima Cancel culture Dan pembulian itu Mungkin kalau kita gak pernah Viral kayak gitu Mungkin secara gak sadar Kita sebagai manusia Pernah jadi pelaku bully Walaupun gak sampai komen Tapi mungkin kita pernah Ngegibahin orang Yang kena kasus Ini orang apaan sih Apalagi sih ini orang Terus kita omongin ke teman-teman kita Film ini tuh bisa Ngajarin kita Untuk mencegah Kita kayak gitu Karena semenjak aku Main film bully party Apalagi nonton hasil di Toronto Ada kasus apapun Sejelek apapun Aku tuh gak berani Even ngomong ke teman aku Walaupun aku gak komen ya Ngomong kayak Kenapa sih ini orang Gak berani Gitu untuk kayak gitu Karena Ya gue siapa sih Berani Nanya ini orang Kenapa bertindak gini Kita gak pernah tahu Keluarganya gimana Kita gak tahu Hidup dia gimana Kita gak tahu Dia punya duit atau enggak Jadi aku cuma yang kayak Ngeliatin Gak usah komen Scroll lagi Scroll lagi gitu Dan aku rasa Perlu ya orang Dibikin kayak gitu Supaya kita At least gak jadi pelaku Atau Orang yang ternyata Berdampak buruk Ke hidup orang lain Cakep ini filmnya 2 November Kalau dari aku sih Ya sama kayak Prilly Cuman kalau dari aku sih Aku lebih senang ya Bersyukur Bersyukur banget Berterima kasih film ini Dibuat gitu ya Karena ini bukan hanya film Tapi ini sebuah Cahaya yang bisa Merubah hidup seseorang Emang seniman sejati Seniman sejati Rilly Congrats ya Nanti Semoga berjalan dengan loncat Terima kasih Nanti aku langsung nonton Begitu filmnya keluar Siap Kalian jangan lupa nonton juga Dan coba deh Ada ini gak sih ada Gratis nonton nota apa gitu Buat mereka Itu keiman kayaknya Harus keiman Pokoknya tungguin promonya Di sosial media kita Film Budi Pekerti Oke nanti gue masukin semua disini Terima kasih semuanya